Hai teman-teman Ini namanya bolu jadul Tanpa pengembang, tanpa SP Pokoknya cocok buat kalian Yang alergi pake pengembang Dicoba ya Nah pertama Kalian siapkan loyang Yang udah di alasi kertas roti Dan dioles tipis margarin ya Kemudian Kita campurkan semua bahan kering Menjadi satu Ini terdiri dari terigu Maizena Dan juga Susu bubuk Untuk susu bubuknya cukup pake 11 gram aja ya teman-teman Gak pake 1 bungkus Atau sekitar setengah bungkus Aduk sampe tercampur rata Dan sisihkan Oke untuk selanjutnya Siapkan margarin cair Yang sudah dilelehkan Tambahkan minyak sebanyak 50 gram Kemudian Aduk sampe tercampur rata ya Kalian boleh pake full margarin Atau full minyak Ini bebas kok Sesuai selera kalian aja tentunya Nah setelah itu Kita sisihkan dulu ya Selanjutnya Siapkan mixer Jangan lupa Jangan lupa kalo basah seperti ini Dilap terlebih dahulu ya Wadahnya Ini tips supaya kalian berhasil Mengembang untuk pengocokan telurnya Jadi wajib dilap dulu Sampai bersih Sampai bersih Kemudian masukkan telur Mixer dengan kecepatan tinggi Sekitar 8 menit Kalo pake mixer kecil Sekitar 10 menit ya Temen-temen Ini di nomor 9 Kita tunggu Sampai mengumbang putih Terima kasih telah menonton Nah temen-temen Kalau sudah mengembang putih kaku Seperti ini Kalian hentikan ya Pengocokannya Bisa dilihat sendiri kan Putihnya kental dan kaku Kemudian kita angkat Sekarang kita masukkan Campuran bahan kering tadi Sambil diayak ya temen-temen Tujuannya supaya lebih halus Dan tidak menggumpal ketika diaduk Nah ini temen-temen Kita aduk dulu Sampai tercampur rata Kalian boleh menggunakan Sepatula Atau balloon whisk Ini kita aduk balik Sampai ke dasar wadah Kemudian kita tambahkan lagi Campuran tepungnya Seperti tadi Sambil diayak Jadi kita tuangkan Dalam 3 tahap Kita tidak langsung masukkan semuanya Ya temen-temen Biar tidak terlalu berat Saat mengaduk Atau lebih mudah Tercampur rata Dengan adonannya Aduk terus Dengan teknik bolak-balik Maksudnya Dengan teknik aduk balik Kita tidak pakai mixer ya Temen-temen Mengaduknya Tujuannya biar Tidak turun adonannya Nah buat temen-temen Yang baru pertama kali Mampir ke channel ini Jangan lupa untuk Tekan tombol subscribe Dan nyalakan loncengnya ya Agar kalian bisa update terus Ketika ada video terbaru Yang insya Allah Akan kita upload Setiap harinya Ini aduk Sampai tercampur rata Aduk perlahan ya Temen-temen Dan pastikan Sampai benar-benar Tercampur rata Abis itu Masukkan campuran Margarin dan minyak Tadi Kalau mau lebih mudah Kalian bisa Pakai teknik pancing Jadi Kasih sedikit adonan Di campuran Minyak dan margarin Cuma teteh lupa Jadi langsung aja Asal dituangkan Ini harus Benar-benar tercampur rata Kemudian Kita tuangkan Adonan ke loyang Nah Temen-temen Loyang yang Dipakai sama teteh ini Yaitu Diameter 24 cm Untuk loyang tulbannya Kemudian Ini siap Untuk Dimasukkan Kedalam oven Sebelumnya Kita hentakkan dulu Supaya Udara yang terperangkap Bisa keluar Baru Setelah itu Masukkan ke dalam oven Yang sudah dipanaskan Sebelumnya Selama 15 menit Oven Selama 30 menit Dengan suhu 170 derajat Ini sesuai oven Yang kalian pakai Di rumah ya Karena Karakter oven Masing-masing Itu berbeda-beda Kecuali kita pakai Brand yang sama Oke Temen-temen Kalau sudah matang Sekarang kita Keluarkan Bulu jadulnya Dari dalam oven Nah Maaf ya Temen-temen Tidak sempurna Hasilnya Masih ada Belah-belahnya Sedikit Kemudian kita Cek kematangan Dengan cara Tes tusuk Kalau sudah Tidak ada adunan Yang menempel Berarti sudah matang Tinggal Kita keluarkan Dari dalam loyang Sambil Jadul dihentakan Kalau memang susah Ini selain di oven Bisa dikukus Ya Temen-temen Kita lepaskan Kertas rotinya Nah Biasanya Bolu jadul ini Tanpa topping Tapi Kalau kalian Mau pakai topping Kalian bisa pakai Buttercream Yang dikasih Mese seres Atau keju parut Pokoknya Sesuai selera kalian Udah dulu ya Video bolu jadul Dari tetek Kalau kalian merasa Video ini Bermanfaat Jangan lupa untuk Like Dan share videonya Terima kasih ya Temen-temen Yang udah menonton Sampai jumpa Di video berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati